Halo guys, kembali di channel Yandai Storyland Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film scavy berjudul The Liar yang dirilis pada tahun 2022 Jadi, film ini menceritakan tentang kisah pilot wanita yang pesawatnya ditebak jatuh oleh pemberontak Afganistan Dan di sana dia menemukan sebuah bunker yang menyimpan senjata biologis terlarang dengan bentuk monster Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Di daratan Tandus, Afganistan, pilot muda bernama Sinclair dan kopilotnya bernama Johnson Terlihat sedang mengemban misi terbang menggunakan Royal Air Force A Awalnya berjalan semua lancar, tapi ketika mereka melakukan perjalanan pulang Jet tempur mereka diserang oleh kelompok pemberontak hingga mengenai sisi kiri sayap jet tersebut Scene tiba-tiba berpindah ke dua hari sebelum kejadian Di mana Claire menemui sang ibu dan putranya yang sedang tertidur lelap Kembali lagi ke adegan sekarang yang melihatkan jet tempur keduanya sudah tidak terkendali Hingga melontarkan kursi emergensi mereka Tidak lama kemudian, Claire yang pinsan dibangunkan oleh Johnson Akan tetapi keduanya dikelilingi para pemberontak yang sudah siap melepaskan peluru bedilnya Johnson memberi instruksi Claire untuk berpura-pura kelengar Sedangkan dia membalikan badan untuk menyerang para pemberontak Namun, belum sempat menembak Johnson dengan cepat dilumpuhkan oleh mereka Menanggapi hal itu, Claire dengan cerdik membunuh satu pemberontak Dan menggunakan tubuh si pemberontak sebagai tameng yang akhirnya Claire berhasil membebat habis para pemberontak tersebut Setelah itu, Cat atau Claire melanjutkan perjalanan untuk memulai rencana pelarian Hingga sampailah di depan banker dengan pemberontak yang lain menemukan Claire Baku tembak pun terjadi Claire yang seorang diri terlihat kewalahan Hingga akhirnya, satu roket pemberontak diluncurkan tepat mengenai gerbang besi banker tersebut Melihat pintu banker terbuka Claire pun langsung melakukan pelarian memasuki banker Untuk melegakan sedikit nafasnya Di dalam banker Claire menemukan beberapa tulisan dalam bahasa Rusia Dan sejumlah tempat tidur Serta beberapa masker gas dan tubuh yang tampak seperti seorang ilmuwan Di situ, juga Claire menemukan catatan aneh dan sebuah flash disk yang Claire memutuskan membawa flash disk tersebut Sementara itu, para pemberontak juga turun dan menemukan hal-hal sehari-hari seperti aula makan Yang menandakan bahwa orang-orang yang dulu ada di sini segera pergi Lebih jauh ke dalam banker Mereka juga menemukan mayat di tempat tidur Yang akhirnya, mengendus keberadaan cat yang berlari bersembunyi Setelah pemberontakan menyalakan lampu terlihat serangkaian tabung Dengan bentuk humanoid di dalamnya Claire memanfaatkan kelengahan mereka untuk menjatuhkan salah seorang pemberontak Dan melepaskan tembakan dengan senjata Ketika para pemberontak membalas serangan Claire Salah satu tabungnya pecah Menumpahkan sosok makhluk humanoid ke tanah Claire, yang masih kewalahan Melarikan diri lewat saluran air Sehingga mendorong para pemberontak untuk mengikutinya Kecuali, satu pemberontak yang tetap tinggal untuk memeriksa makhluk aneh tersebut Makhluk ini tidak sesadar kelihatannya Dan ketika pria itu berbalik Makhluk itu hidup dan memangsanya Cat berhasil menumbangkan satu persatu pemberontak Dan mulai menaiki tangga untuk keluar Akan tetapi, salah satu pemberontak mencekram kaki Claire Dan di saat itu juga tiba-tiba monster muncul Dan membunuh pemberontak tersebut Claire yang ketakutan akhirnya berhasil menyelinap keluar Dan mendorong monster itu dengan beberapa peluru Kemudian menutup pintu bangkar dengan rantai Di luar bangkar, ada pemberontak bernama Kabir Yang menudungkan senjata Akan tetapi, begitu dia mendengar aungan monster Dia pun langsung melarikan diri Claire juga mulai berjalan melintasi gurun Dan hanya berhenti untuk mengoleskan obat penahan rasa ngilu di lukanya Claire yang sempoyongan tertabrak oleh truk tentara Amerika Yang kebetulan sedang mencari pilot pesawat yang hilang Setelah melihat lokasi kecelakaan Kopral Jet Lefayete Memeriksa Claire untuk memastikan dia mengatakan yang sebenarnya Tentang identasinya Kemudian merampas Leontine-nya Seorang sersan bernama Hawk Kemudian melontarkan beberapa pernyataan Dan arinya membawa Cat ke dalam mobil patrolinya Di kesukan harinya, tibalah Cat dan tenara lainnya Di markas darurat militer Amerika Di mana Claire bertemu dengan Mayor Vince Sebagai kepala pasukan tersebut Cat menceritakan semua yang dialaminya Akan tapi Vince seperti tidak mempercayai ucapan Cat Flash disk yang ditemukan Claire juga terlihat Diserahkan kepada Vince untuk disimpannya Cat kemudian keluar dari ruangan Vince Kemudian bertemu dengan Lafayette Lafayette Untuk meminta Leontine-nya Awalnya Lafayette menyangkal Akan tapi ketika Hawk menengahi Akhirnya Lafayette memberikan Leontine-nya kembali ke Cat Setelah itu Hawk menjelaskan bahwa tim ini terdiri dari orang-orang buangan Seperti Lafayette Yang merupakan seorang kleptomania Dr. Vince dulunya adalah pecandu Dan Vince yang kehilangan posisi kesalahan yang dibuat oleh Hawk di masa lalu Selanjutnya Cat diobati lukanya oleh Wills Dia pun mengakui bahwa luka Claire tidak seperti luka tembak Di tenda medis juga ada kabir Si pemberontak yang kabur di scene sebelumnya Finn dan Ben bergabung di tenda medis Di sini Claire menggunakan ingatannya Mencoba menggambarkan tanda-tanda yang dilihat dalam pasar Rusia Tiba-tiba kabir menyerobot diskusi ketiganya Dengan mengatakan bahwa yang digambarkan Cat Dalam kamus besar bahasa Rusia artinya Jangan masuk Ia membenarkan ucapan Claire Para prajudit pun bingung Karena jika bangka tersebut milik Soviet Maka uburnya pasti sekitar 30 tahun Dan tak seorang pun bisa bertahan di sana Tanpa pasokan baru Yang berarti kandung tersebut Harus menjaga makhluk-makhluk itu dalam keadaan diam Malam telah tiba Dan adegan di dalam bangka menunjukkan monster lain yang telah menetas Kembali lagi ke markas Di mana para prajudit siap siaga berjaga Mantau gerak-gerik lingkungan di sekitar markas Di ruangannya Vince Membuka surat dari petinggi Negara yang isinya ialah Mengunduran dirinya Dan perihal isi dalam flash disk Yang sekarang Vince pegang Menanggapi hal itu Vince pun menghubungi orang pusat Dengan nada sedikit emosi Sementara itu Di tenda medis Kabir menerangkan bahwa dirinya terpaksa Bergabung menjadi pemberontak Karena tak punya pilihan dan untuk melindungi keluarganya Waktu penggantian penjagaan pun tiba Hawk memerintahkan Serrano Untuk menggantikan Everett Tidak lama kemudian Ketika Everett baru turun jaga Dia terkejut Karena Serrano menghilang Dengan meninggalkan jejak lendir Di sisi lain Brommy juga mulai mencium bau busuk Dan ya Monster mulai menampakkan diri Di luar markas Seluruh prajurit pun Segera mengambil posisi Dan melepaskan tembakannya Di tengah perlawanan para prajurit Everett yang kehabisan ambulasi Mendapatkan satu tamparan dari monster Hingga meninggoy di tempat Satu monster juga berhasil masuk sampai ruangan Vince Dan terjadi bewon di antara keduanya Hawk menggunakan flare untuk menyaksikan bahwa monster yang merekat semakin banyak Yang akhirnya memberi syarat para prajurit untuk mundur Serangan itu membuat beberapa prajurit mulai terbunuh Dan ditendam medis Claire juga merepatkan serangan monster Tapi untungnya Kabir berhasil menyamatkan Claire Dan memeriksa pistol sebelum kabir keluar Kabir lalu ditangkap lagi oleh prajurit Dan tersisa semuanya berkumpul di parit Pertahanan Hawk yang menyediri Vince masih tinggal mengajak-mengajak Wills Untuk menjebutnya Yang akhirnya Vince berhasil diselamatkan dengan ending si monster yang dibunuh oleh Vince Kita kembali lagi ke parit Dimana Claire dan yang lain membuka satu gerbong sebagai tempat pelindungan Di saat itu juga Hawk dan Wills berhasil membawa Vince bergabung Dan akhirnya mereka semuapun berlindung di dalam gerbong itu Di dalam Kabir menceritakan bahwa Rusia menyerebu desanya sejak dirinya belum dilahirkan Dan pada tahun 1988 Pasukan Afganistan mulai membalikan keadaan Hingga suatu hari Orang-orang mulai menghilang di tengah malam Dan terkadang di pagi hari Mereka menemukan mayat seperti diserang oleh peruang Ayah Kabir Yang dahulu sebagai pemimpin kelompok Sempat berpikir untuk berpuru hewan yang meneror desanya Akan tapi Teror itu lenyap ketika para pasukan Soviet Mundur Dan 46 orang juga menghilang bersama Ayah Kabir Keesokan paginya Para prajurit mulai keluar dari gerbong Dan menemukan mayat teman-temannya telah hilang Mereka juga menemukan satu monster yang pinsan Dan mereka pun menaruhnya di atas media Untuk bongkar jerohannya Setelah dibongkar jerohannya Wills dan prajurit lainnya terkejut Ketika mengetahui jerohan monster itu Ialah organ manusia Di sini Vince juga berterus terang Dan meminta maaf kepada Claire Bahwa para pertinggi juga sudah mengetahui Tentang bongkar yang Claire ceritakan Vince juga mengatakan Bahwa Soviet telah menemukan cara Untuk menggabungkan DNA manusia Dengan DNA asing Yang bertujuan menciptakan suatu makhluk Untuk kepentingan pertahanannya Vince lalu menyimpulkan Bahwa serangan tadi malam Hanya untuk menguji pertahanan para prajurit Jadi kemungkinan besar Para monster itu akan kembali malam nanti Saat sedang seru-serusnya bertikusi Tiba-tiba monster itu bangun kembali Dan menggunakan lidah panjangnya Mencekrang leher Claire Setelah Claire terlepas dari lilitan monster Major Vince merelakan dirinya Menggenggam granat Dan menetakannya bersama tubuh monster itu Setelah itu Kabir dibebaskan oleh Hawk Dan disini prajurit yang tersisa Merencanakan pernyarangan balik ke bunker Dimana monster itu berada Kabir juga meminta untuk Ikut berjuang bersama pra prajurit Karena dia akan membalaskan dendam ayahnya Hawk, Claire, Lafayette, Bromy, Wills, Jonas, dan Kabir Adalah pejuang yang tersisa Mereka mulai melakukan perjalanan ke bunker Untuk misi barunya Yaitu melenyapkan semua makhluk humanoid Yang berada di dalam bunker tersebut Singkat cita Tiba lah ketujuh pejuang ini dibangkar Mereka memasang bom C4 di ujung lorong Ketika bom sudah terpasang dan mereka akan keluar Hawk mengambil liontin Claire yang jatuh Dan tiba-tiba Hawk disrobot oleh monster dan terjatuh ke dalam lorong Para pasukan mengira bahwa mereka telah kehilangan pemimpinnya Dan bersiap untuk melakukan peledakan Namun tiba-tiba Hawk menghubungi mereka melalui radio Untuk mengkonfirmasi bahwa dia masih hidup Hawk lalu memerintahkan untuk tetap melanjutkan rencana awal Yaitu meledakan bunker tersebut dengan Hawk yang berada di dalamnya Di sini Claire tidak menucu-cui perintah Hawk Dan merencanakan penyelamatan Hawk Tim yang mendengar hal itu awalnya menolak Akan tapi Jonas dengan semangatnya Memicu untuk bergabung dan akhirnya semuanya setuju Mereka menggunakan lift rusak dikaitkan ke tali derurat mobil Mulai menuruni lorong Dengan Wills yang berada di mobil sebagai operatornya Begitu mereka berhasil mencapai bagian bawah Wills menerima pesan yang mengkhawatirkan dari radionya Yaitu akan ada serangan rudal di 20 menit ke-8 Pasukan yang mendapatkan kabar dari Wills Segera mengambil lengkahnya karena waktu mereka kurang dari 20 menit Sementara itu Hawk yang baru siuman menemukan satu monster yang sedang makan roti bakar Monster yang menyadari keberadaan Hawk segera menyerang Namun Hawk berhasil menggigit lidah si monster Dan membunuhnya dengan pisau rusak tetangga sebelah Setelah itu Hawk menemukan beberapa mayat temannya Dan mengambil beberapa senjata yang masih menempel di baju armor mereka Ketika para prajurit mencari Hawk Kabir menemukan mayat di atas meja Dan menyadari bahwa ini adalah orang-orang yang hilang Di desanya yang mungkin dijadikan eksperimen monster humanoid Claire juga menemukan tabung yang belum pernah dilihatnya Ketika lampu dinyalakan Tampak tabung itu berisi sebuah makhluk besar Yang mengerikan dan masih hidup Pada saat itu Hawk mulai berkomunikasi dengan radionya Dan menanyakan arah untuk bergabung Hawk pun berhasil bergabung Dengan membawa monster untuk ditembak teman-temannya Akan tapi hal ini membuat semua amunisi yang terhisa habis Kecuali pada M4 yang kabir pegang Sementara itu di luar Wills mendapati dirinya dikelilingi oleh para pemberontak Yang berarti dia harus melepaskan tambakan Dan mempertahankan pintu sendirian Di dalam banggar Monster-monster yang lain mulai menetas Claire menyimpulkan bahwa monster itu tahu mereka akan datang Karena monster itu dapat-dapat membaca pikiran Melihat hal ini, tim pun segera keluar dari ruangan itu Dan menutup pintunya Akan tapi para monster terus mendobrak Pak asa pintu tersebut Sehingga Jonas merelakan dirinya Untuk menahan pintu sendirian Guna memberi kesempatan tim yang lain melarikan diri Saat mereka berlari menyusuri koridor Lafayette mendengar suara Yang menerakan bahwa monster akan datang Jadi Lafayette juga tetap di belakang untuk menghalangi pergerakan monster Agar yang lain bisa kabur Segera setelah tim mencapai lift Mereka menyedari Lafayette tidak ada Hawk pun memutuskan untuk menyusulnya setelah menyuruh tim untuk pergi Jika dalam 2 menit lagi dirinya tidak kembali Lafayette memulai bewanya dengan satu monster Dan berhasil mengalahkannya Akan tapi itu hanya sementara Karena monster yang lain datang dari belakang Dan tit Saat Hawk tiba Semuanya sudah terlambat Monster itu telah membunuh Lafayette Hawk mulai melawan monster itu Dengan peralatan dapur Yang ia temukan di sekitarnya Sementara itu di luar Wills dengan mati-matian melawan pemberontak Dengan Bromi Yang mengisratkan untuk menaiki lift Jones yang sudah tidak kuat menahan pintu arnya Membukanya dengan bom yang ia bawa Melenyapkan semua monster serta dirinya di ruangan itu Hawk yang mendengar ledakan itu berhasil bersembunyi di balik pintu kulkas Tanpa disadari Ledakan itu mengibatkan runtuhan besi Yang tersangkut di roda lift Dan ketika tali mobil diaktikan Lift tidak bergerak Melainkan mobil yang terus bergerak maju Monster juga mulai menyerang para tim Yang berada di dalam lift Dan berhasil membunuh Bromi Wills yang bersusah payah menahan mobil yang terus maju Ditambah tembakan para pemberontak Yang akhirnya Wills melepaskan mobil tersebut Untuk terus maju Kabir melihat mobil sudah ada di atas lift Dan menyuruh Claire segera keluar Sementara dirinya tetap melawan monster Untuk mengganggunya Mobil arnya terjatuh menimpa lift Tepat setelah Claire keluar Dan kabir musnah bersama monster yang dilawannya Kini Waktu merujukan terhisa 4 menit Dimana Hawk berhasil bergabung dengan Claire Keduanya kabur dari kejaran monster Dan memanfaatkan seling Dan berhasil meluncur ke atas lorong Sementara itu di luar Wills yang sudah pasrah dihajar para pemberontak Berhasil diselamatkan oleh Hawk dan Claire Tepat sebelum kepalanya dipenggal Tidak cuma itu Pesawat juga sudah terlihat Menjatuhkan misil dari langit Hawk, Claire, dan Wills Merampas mobil pemberontak yang tersisa Dan segera melarikan diri dari area tersebut Misil pun sampai ke tanah Dan meledak dengan adegan mobil Yang dikendari prajurit tertelan Semburan asap ledakan itu Akan tetapi Hawk, Claire, dan Wills masih selamat Dengan Claire yang menyebutkan Bahwa peledakan itu diluatkan oleh pemerintah Untuk menghilangkan bukti Teorinya Diberarkan dengan adegan agen khusus Yang menggeledah pangkalan Untuk mencari sesuatu Akan tetapi hanya menemukan mayat Fitz Yang terbungkus Claire tidak khawatir Karena dia masih memegang flash disk Yang berisi semua informasi penting Yang Lafayette curi dari Vince Setelah itu Mereka berusaha menghidupkan kembali mobilnya Yang Mogok Dan film pun selesai Oke guys Itulah alus cutah film The Lair Semoga kalian terhibur dengan Alus cerita yang saya buahkan Mohon maaf jika ada kesalahan Dalam penyampaiannya Ataupun penyebutan nama Sekian dari YND Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.